Hai assalamualaikum halo semuanya jumpa lagi di channel dapur bunda naning di video kali ini bunda mau buat kreasi ide jualan dan cemilan di rumah yaitu pisang goreng pasir yang bikinnya mudah dan bisa dikreasikan dengan berbagai topping yang ingin tahu apa saja bahan dan cara membuatnya yuk tonton terus videonya ya sampai selesai cara membuatnya langkah pertama siapkan kurang lebih 10 buah pisang kepok yang sudah dikupas kulitnya kemudian ini pisangnya dibelah bagian tengahnya dengan cara seperti ini nah seperti ini ya teman-teman lakukan cara yang sama sampai pisangnya selesai dibelah bagian tengahnya setelah selesai dibelah semua bagian tengahnya lalu ini disisikan dulu sekarang kita buat balurannya dalam wadah masukkan 100 gram atau 10 sendok makan tepung terigu tambahkan juga 30 gram atau 3 sendok makan tepung beras 1 sendok makan gula pasir setengah sendok teh garam dan seperempat sendok teh vanili bubuk tambahkan juga 200 ml air ini enggak bunda masukin semua ya sedikit-sedikit dulu sampai kekentalannya pas kalau dirasa kurang airnya boleh ditambah ya karena kelembapan tepung itu berbeda-beda nah seperti ini ini udah cukup teksturnya seperti ini tepungnya setelah itu siapkan secukupnya tepung roti sekarang kita baluri pisangnya dengan tepung seperti ini teman-teman kalau udah terbalur tepung lalu masukkan ke dalam tepung roti baluri dengan tepung roti baluri dengan tepung roti lakukan cara yang sama sampai pisangnya terbalur semua ya nah ini pisangnya udah terbalur semua lalu ini siap digoreng siapkan secukupnya minyak dalam wajan penggorengan jika minyaknya udah panas lalu masukkan pisangnya ke dalam minyak jangan lupa dibolak-balik ya teman-teman supaya matangnya merata nah ini bagian satu sisinya udah kuning kecoklatan lalu dibalik goreng lagi hingga semua sisinya kuning kecoklatan dan matang setelah kedua sisinya kuning kecoklatan lalu ini diangkat dan ditiriskan goreng lagi sisa pisang dengan cara yang sama ya setelah pisangnya agak dingin seperti ini atau hangat ini bisa diberi topping sesuai selera disini bunda udah siapin topping meses coklat dan keju letakkan aja di bagian tengahnya seperti ini nah seperti ini ya teman-teman kalau mau pakai topping lain juga bisa disesuaikan selera aja ini bunda tambahkan keju parut dan meses seperti ini dan ini yang sudah bunda beri topping glass coklat dan green tea ini bisa dibuat sebagai ide jualan ya diletakkan ke dalam wadah seperti ini kemudian diberi tutup nah ini siap untuk dijual nah seperti ini ya teman-teman penampilannya pisang goreng pasir sekarang kita lihat bagian dalamnya udah cobain bismillahirrahmanirrahim ini enak banget teman-teman tepungnya ini kriuk banget pisangnya empuk ditambah dengan topping enak banget ini cocok banget dibuat cemilan di rumah bikinnya mudah dan bisa juga dibuat ide jualan ya selamat mencoba di rumah teman-teman semoga video dari bunda dapat bermanfaat kalau teman-teman suka dengan video bunda boleh subscribe like dan komen serta nyalakan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari bunda terima kasih sudah menonton wassalamualaikum